Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Allahumma sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad mengaji kitab Purotul Uyun Sohifah 45 atau halaman 45 dengan tema yaitu bersenggama di saat khed dan nifas Bismillahirrahmanirrahim Wa man'uhu fil khaydi wan nifasi wa doiki wartil fadilaltibasi Wa man'uhu lan kacegain jima fil khaydi ing dalam tingkah khed wan nifasi lan tingkah nifas Di saat wanita khed atau nifas maka seorang suami tidak boleh jima atau bersenggama kepada istrinya Wadi kili waktil fadil lan rupeke waktu sholat fardu lan rupeke waktu sholat fardu Laltibasa Laltibasa nih oke Laltibasa orang anusrupa iku mawjud 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 Yicap kaya sudah orang anusrupa iku mawjud Jiki saham jadi disini nadoman yang ada disitu pada syair menunjukkan bahwa bersenggama disaat khed itu hukumnya tidak boleh atau haram karena waktu khed itu lampu merah seperti dasarnya dasarnya firman Allah subhanahu wa ta'ala mereka bertanya kepada kamu Muhammad tentang khed ucapkanlah ya Muhammad sesungguhnya khed adalah suatu kotoran maka jauhkanlah wanita-wanita kamu dalam keadaan khed gila diucap lagi nanti bapak ibu seminggu saya suci-suci biasa saya merasa rumah tangga kalau seminggu seminggu sebulan soalnya biasanya kumpul tidak waktu tidak waktu bisa kumpul kalau tidak seminggu orang kena dikumpulkan seminggu rasanya saya rasa sabar ngamuk ngamuk saya rasa barat ngamuk anak wajah kong wajah kumuli raglip kudung ngamuk nesan nesan seminggu raksa kumpul seminggu nah itu karena memang secara syari disitu wanita yang ada posisinya adalah karena dia tidak boleh dikumpuli karena secara syari itu adalah kotor makanya sehingga ingin mengumpul yang kosek apa saya 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 begitu caranya jadi temeriki waktu beberapa penafsiran bagaimana tafsirnya pada ayat tersebut kira di ucap pakai makna 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 fa tazilun nisa afil makhidi iku fakta zilu iku lafal fakta zilu fakta zilu mongkong kriyosh hirukabek furu jauhna yang piropiror vagina nisa jauhkanlah dia kamu dari vaginanya iya artinya farjinnya itu kamu jauhkan karena itu termasuk tidak boleh ya termasuk lampu merah tidak boleh menurut menurut pendapat khufso bahwa yang dimaksud menjauhkan wanita jauhkanlah wanita dari disaat khat disini adalah disitu adalah jauhkanlah aferji-ferji mereka dalam keadaan khat jadi ini bahasa bahasanya al-turan mengangguk fakta zilu fi'il amar domire antum ikta zil ikta zila ikta zilu ikta zili ikta zila ikta zilna fi'il amar domire antum kamu semua maka jauhkanlah kamu semua wanita kamu disaat khat maka disini menurut imam menurut khufso disini adalah menjauhkan dari farjinya dari vaginanya maka seorang laki-laki tidak boleh kumpul khalil garwani disaat khat bomek shaw ya rauh sah diladeni ngomak ngamor al-lajan no njain ngelana ngelagas menan ngelana ngomak ngamuk ngamuk ini payahkan itu musal 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 bujuh ini kira sabar minggu minggu seminggu saya sabar ini ini adalah menurut menurut pendapatnya khafsah bahwasannya wanita yang disaat khat maka jangan dikumpul vaginanya atau farjinya ini adalah suedan khadis yang diriakan dari imam mujahid termasuk ini adalah khadis yang diambilkan dari seorang imam usbu waruyalan diratake apa waruyalan diratake apa khadis ini syafi'i imam syafi'i waikrimah talan sanggho ikrimah wakilah lan diucapake wakilah lan diucapake firasuhunna wakilah lan diucapake firasuhunna apa ucapan firasuhunna firasuhunna mutatai jibu'el makhduf huya utawi fa'tazilun nisa afil makhidi iku firasuhunna iku leme'i leme'i nisa menurut khadis yang diriakan dari riwayat yang diriakan dari imam syafi'i dan ikrimah bahwasanya bahwasanya yang dimaksud dengan jauhkanlah wanita kamu di saat khad itu yang dimaksud adalah jauhkanlah di saat tidur kamu tidur kamu dengan istrimu di saat dalam badan khad wa huwa aladhi ruyah wa huwa utawi kilafira syuhunna iku aladhi iku perkoro ruyah kan diri ruyah apa aladhi an ibni abbas seng sokhabat ibnu abbas riwayat yang sumbernya dari imam syafi'i ini adalah riwayat yang sumbernya dari ibnu abbas bahwasanya ibnu abbas itu ada dia menjauhkan istrinya di saat istrinya dalam keadaan khed ini yang menjadi dasar imam syafi'i bahwasanya jauhkanlah wanita kamu di saat khed yang dimaksud di situ adalah yang dimaksud adalah menjauhkan seorang suami supaya menjauhkan tempat hidupnya dengan istri karena posisinya adalah khed ini yang menjauhkan itu yang menjauhkan dan menjauhkan jernundi ko sopumai monah lahumarin ibnu habas i arogi berta an sunnati rasulillah arogi ta anoto sengit sopoh siroh an sunnati rasulillah sangin sunai rasulillah sallallahu alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam arogi ta anoto sengit sopumai asal sopun ila sopun kecobok lambi ma yujawiru ma yujawiru kan orang liwati ma yujawiru kan orang liwati obo sopun arrobaikaini ing dengkul kali arrobaikaini ing dengkul kali jadi nih di saat itu yang tidak boleh seorang suami menggunakan apa itu memakai istrinya sebagai baju artinya tidak boleh dekat-dekat dengan istrinya antaranya udel karo dengkul udel karo dengkul itu adalah tempat sensitif bagi seorang laki laki-laki dan masuk suami ketika apa itu antara udel karo dengkul itu adalah tempat sensitif bagi seorang suami atau sebaliknya seorang istri maka disini Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. di saat istrinya itu pada head istrinya Rasulullah s.a.w. itu head maka disini Rasulullah s.a.w. juga yaitu menjauhkan istrinya di saat head disitu baju yang dipakai oleh istrinya adalah baju yang melewati yang tidak melewati antaran udel karo dengkul berarti maksudnya kini kono kinaya atau sindiran bahwasannya seorang istri di saat disakat yaitu disakat head maka supaya supaya melutup rapat karena disitu adalah dalam keadaan tidak diperkulihkan kumpul bersama antara suami dengan istri wakila ma tahta izarihinna wakila nanti coba pakai apa ma apa ucapan ma apa ma apa Ohh porchnya ulang cuara takhta izarihinna ing dalam海 midwe varios zaman knay showrijah jari ih nisa wawwaa alhasy ngườiou're indah malikik walwa ucawimah tahtai pedalhlaki wa waw kawimah takhta izari hinnah iku almasyheru, iku Aí puan suari an ku suari bidar midrani inyang oleh imam malik ya kata 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 katanya kata rakwarat wiki di dalam kitab malik ngita kitab shakih yang dalam kitab shakih imam malik di ucapkan patah pendapat ulama bahwa yang dimasuk tidak boleh tidak boleh atau menjauhkan wanita kamu di saat khed disitu yang dimasuk adalah anggota diantara diantara sarung atau jarinya wanita jadi orang wajon itu yang anggota sarung atau jari diantara ujul tekaniswa jungkul kita temeriku menurut disini pendapat yang masyur menurut imam malik di dalam kitab shakih imam malik bahwasannya yang dimaksud disitu adalah seorang suami tidak boleh tidak boleh yaitu menjana atau memanfaatkan anggota istrinya disakit dibawah yaitu jarinya atau dibawah apa itu bajunya yang bawah bajunya istri alhaidhu tasuddu izaroha wasaknuka biaklah alhaidhu kaya wanita kakhetiku tasuddu iku muatake sobo alhaidhu izaroha e jari e alhaidhu wasaknuka utawi tingkah tingkah di rokabe iku biaklah iku lueh iku lueh dureh iku lueh dureh izaroha iku biaklah iku lueh dureh izaroha disini adalah wanita ini supaya kencang menguatkan jarinya ketika wah ketika dalam keadaan khet ya diantara diantara jari berarti maksudnya ini perlu kinaya bahasa kinaya atau penggunaannya disini pakai bahasa kinaya bahwa seorang istri tidak boleh melayani suaminya dalam keadaan khet wakauhulululat khatayyadhu hurnah wakauhulutawi jawi allah subhanahuwata'ala khatayyadhu hurnah sebuah merupanya khatayyadhu hurnah khatayyadhu hurnah sehingga suci sahbonesa ay yurif ay ya reyna alamata turi ay ya reyna tegesi tegesi ningali tegesi ningali atau yakin sopawak nisa alamata turi alamati suci min kisotin san sangking labet awjufufin utawa awjufufin utawa garing minkisotin sama labet awjufufin utawa garing faidat otoh harnamangka narkani suci sopawak nisa ay bilmai tegesi suci kelawan banyu alamasyuri ngatasi kaul kang masyur faatu mongko nekana sirakabe hunna faatu mongko nekana sirakabe uto jima'a sirakabe hunna in nisa min khaisu amara sangking ing dalam sekiranya perintah kum ing sirakabe syawwa Allah kusti Allah fil kubuli in dalam kubuli nisa lafid tuburi orang in dalam tuburi nisa jadi temeriki ucapan Allah subhanahu wa ta'ala hatta yadhunna faatat zilu nisa filum hafin fin makhid jauhkanlah wanita kamu disaat khed sehingga mereka wanita itu adalah menjadi suci disini yang dimaksud adalah seorang wanita yang punya alamat dia telah suci oke jadi ketaya pun hical ketaya pun mamput ketaya pun buatan medal oke lafidte oke lafidte wiskono tandanya pun nonton apa apa jenis disuci ake nganggu siram siram apa jenis siram suci lah ikulah kekena dikumpuli oke kekena kumpuli kali istri ini nah temeriku berarti yang boleh dikumpuli adalah anggota bagian depan saluran air bagian depan saluran yang air bagian belakang tidak boleh yang boleh dikumpuli tapi yang berarti dikumpuli orang lain wahukmun nifasi hukmul jami wahukmun nifasi kita hukum nifas hukumul haiti hukum hukum khed bi jami idal hika idal skabini mengkono mengkono madakul jadi disaat nifas juga sama disaat khed juga sama disitu sama hukumnya antara khed dan nifas semuanya adalah dua-duanya adalah seorang istri tidak boleh dikumpuli oleh suaminya karena dalam keadaan nifas atau dalam keadaan khed berkata mati tidak akan membahas dalam keadaan usaha tetapi dan kita akan membahas dan melihat dalam keadaan namun tidak berkata ini karena ibadah kepadu Allah ketika mengkata kedua untuk yang mengharapkan sop ingsun wakadhalika wakyaningarapake sop ingsun 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 soh hibul umdha wakadhalika mengkona mengkona taabhutun di nifas ing dalam tingkah nifas karena kaya setunus kaya setunus iku mislu iku sepadanya had seperti halnya had seperti halnya juga nifas disebutkan disini di dalam kitab umdha pengarahnya soh hibul umdha bahwasanya disaat had itu haram hukumnya wati atau jima ini tidak boleh seperti halnya juga had itu juga boleh tidak boleh karena dalam dalam keadaan yaitu dalam keadaan kotor wafil khostolani wafil khostolani dalam imam khostolani dan atas 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 ulama sepakat bahwasanya wati dalam keadaan khostolani alas kalau seseorang meyakini bahwasanya di saat ket atau nifas seorang meyakini bahwa wanita atau istrinya itu halal Atau boleh diwati Atau dijima Maka termasuk orang yang kufur Orang yang termasuk Menyalahi aturan Menerap aturan Aturannya Allah subhanahu wa ta'ala Intah harus rampung Sopo pengantikannya Imam Kostolani Intah harus rampung Sopo pengantikannya Imam Kostolani Waruhi orang dirita Apa anak rojulan Apa setanahnya usah Iku ikhtalafa Iku ikhtalafa itu persulaian Ikhtalafa itu persulaian Sopo pengantikannya Fioratin hingga dalam anak Lauma Marim Raju dan pengantikannya Aswadha Fakolak maka jurni mendika Sopo pengantikannya Sopo pengantikannya Hua ibu nuka Hua utawi walat Iku ibu nuka Iku anak hira Sopo pengantikannya Sopo pengantikannya Sopo pengantikannya Garo lana Garo lana Raju dan anakku Sanat aku Anakku kaya gini Aku ganteng kaya gini Anakku kaya hilang 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 Cintanya seperti itu dan ketika saya surat kemudian tolong kemudian tolong klik pada habis separated seperti itu seperti itu Autama ketika berada ketika lost ketika melaruh bujul mukhat iku mukumpulih lah mujima mukumpulih lah kalau jawab sobo rojul na'am enggak enggak iku mukumpulih wah ini masalahnya kalau ngetikah sobo sulaiman huwa laka huwa utah wih anak huwa utah anak anak iku laka iku milih sirot ya ikulah anakmu unu iku simundu ini unu iku sebab emang anakmu irang yang unu iku bergok irang ya akhirnya ya jadi ini irang kumpul di saat kumpul itu dalam keadaan jimah kumpul dalam keadaan jimah atau keadaan khay dalam keadaan bijak suci akhirnya yang ini kita dine irang ini ayo dine kita dine irang wa inna masawat Allah wajahu wa inna masawat dalam anak musdini irang akis syoboh Allah wajahu yang wajah anak ukubatan korona dan disiksa ukubatan korona dan disiksa lakuma marim surawat nah ikulah Allah subhanahu wa ta'ala niksa dimatang dimatang surawat mereka nalikah nalikah iku bujumu mokupuli wajah eh urah ilang wajah bujumu mokupuli muhanjud wajah nalikah yang ini dine disaat dine anak yuk 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 wawwa al-muradu gila di ucap wawwa utawi iki wawwa utawi iki al-muradu bikali ta'ala wawwa al-muradu wawwa utawi iki cerita anna rojulan wa mura'atan ikhtalafah wawwa latin la'uma asmata iku al-muradu iku bang di kari pagi bikali iklawan jabi Allah ta'ala ta'ala wawwa al-muradu wawwa al-muradu wawwa al-muradu Sopoingsun Haim iki ayat Sulaimana in Nabi Sulaiman Dagarah fikasifil asrori Dagarah nutur Sopo syohidul asifil asror Huim iki kil Ucapan fikasifil asrori In dalam kitab Akasifil asror Warah warah nariyataki Sopo taborani Sopimam taborani Firausat In dalam kitab ausat An Nabi Uraira Saking Abu Uraira Radiyallah Radiyallah Anu Anu Marfohan Khali hadis Marfoh Manu Taisa Boongiku Wati Iku Wati Sopoman Ibrah Atah Ibu Jawa Daniman Waya Khali Utawi Ibrah Atah Ikin Amin Jumlah Halia Jumlah Halia Jumlah Dalam Keadaan Keadaan Dimana Disitu Ada Adah Wawu Atah Damir Wajum Latul Khali Siwama Kutima Bi Wawin Aub Mud Marin Aub Him Bawin Aub Bim Mud Marin Wawu Wahy ini namanya jumlah khaliyah atau jumlah hal weyahu khawayyahkanu ta'imrataw kha'itun iku wa ta'n tangkheth fakoda bina uma walatun fa'zabibi haramun fakudiya mongkau dipesti bina umai dalam antarannya rojul alimra'ah sopa walatun sopa ana fa'zabamankau moknani hu'in wa'alatun Apoju Apoju Damun Apolarabhudeg Apoju Damun Apolarabhudeg Falaya Lumanna Ilanafsau Falaya Lumanna Amangka Ajo Mado Temenan Mangka Ajo Mado Temenan Sapa Masapa Nisa Temenan Falaya Lumanna Amangka Ajo Mado Temenan Ilanafsau Kejabah Kejabah Awak Dewi Niman Ilanafsau Kejabah Awak Dewi Niman Jadi kalau seorang suami berkumpul kepada istrinya Dimana disitu dalam keadaan khat Dalam keadaan nifas Dalam keadaan tidak suci Maka akibatnya adalah anaknya menjadi anak yang hitam Seperti hitamnya Yaitu hitamnya Darohet Ini berarti saya ingin Sabar ya Mas Orang kewaktu itu Seminggu sebat Sabar Kurang pelang benda Sabar Kebanyakan Lalu Tak bicara Tak bicara Tapi jadi memang dalam keadaan khayat itu benar-benar harap seorang suami istri dalam keadaan berkumpul kumpul orang kena buka orang kena buka perjini garwani dalam keadaan khayat merga Allah subhanahu wa ta'ala terbaki ikut masuk kumpul orang kena buka orang kena buka perjini maka ibadah di dalam keadaan kotor katus ini saya dengar sholat dalam keadaan khayat ya betul ini poso dalam keadaan khayat ya betul ini karena Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat menghargai ibadah karena kita dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ibadah kepada Allah dalam keadaan suci secara sari maka ketika sholat pun tidak boleh khayat pun tidak boleh melaksanakan sholat melaksanakan kuasa Ramadan juga tidak boleh disini karena nikah kumpul sama istrinya adalah dalam keadaan adalah bagian dari sunnah pun rasul Allah subhanahu wa ta'ala sunnah rasul ibadah termasuk sunnah rasulullah maka disaat tidak suci pun disaat kotor yaitu dalam keadaan kotor khayat maka tidak boleh bersenggam mempulih karikar wani wawahu ahla al-fadiha Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala al-Fadiha Alhamdulillah 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 Solaresel Allah subhanahu wa ta'ala al-Fadiha Alhamdulillah selamat menikmati 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 selamat menikmati